dari mega aku bilang pada diriku sendiri untuk menunggu sedikit sebelum menulis ini karena setiap kali aku mulai menangis tapi Oh baiklah ini aku pergi Tuhan tidak bisa menempatkan orang yang lebih sempurna di siku untuk perjalanan seperti ini kami berdua datang seperti bayi yang bisa kau katakan budaya voli yang bisa kami lakukan sangat santai lambat dan santai saya tidak akan menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan bola divili segera setelah kami memulai pelatihan saya tahu bahwa saya memiliki banyak pembelajaran dan pertumbuhan yang harus dilakukan secara mental dan fisik saya sangat stres setiap hari dan sering memikirkan segalanya dan meragukan kemampuan saya untuk bertahan musim ini tapi kamu kamu selalu menemukan senyum dan tawa dalam setiap situasi kamu lelah seperti aku dan kita akan berbagi perasaan bersama tetapi kamu selalu tenang dan hanya mengambil satu hari pada satu waktu salah satu hal yang paling aku kagumi darimu adalah iman dan cintamu yang luar biasa seumur hidup kamu sangat hangat dengan semua orang di sekitarmu tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan aku terkejut ketika pertama kali tiba aku akan berada di tengah-tengah sekelompok gandis Korea tertawa dan berbicara dengan mereka seolah-olah kamu berbicara bahasa Korea aku akan selalu menghargai frase kita bersama-sama seperti eur apa-apaan krep dan selalu menjadi yang terakhir makan di kantin menertawakan hal bodoh yang kita bicarakan aku tahu kita tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal kemanapun kehidupan membawa kita ini hanya ucapan terima kasih di depan dunia karena hanya menjadi dirimu dan berada di sisi ku saat kita berjuang melewati musim ini bersama bergandengan tangan aku tidak tahu bagaimana aku akan melakukannya tanpamu aku mencintaimu adik perempuan ku yang konyol aku akan segera bertemu denganmu keputusan Gia untuk tidak memperpanjang penerimaan kontraknya di Korea dan dunia adalah sebuah keputusan yang begitu sangat disayangkan sekali bagi semua fans mega dan dia karena bukannya apa-apa kedua bintang itu telah melekat melintang tepat di hati para penggemar namun pada akhirnya Gia harus melambaikan tangan karena dirinya memiliki kepentingan pribadi yang lebih mengedepankan masa depannya di Amerika Serikat hingga pada akhirnya perpisahan itu pun terjadi dimana kohejin mengambil keputusan yang lugas bahwa dirinya akan memilih vanja bukilik sebagai pengganti dari Gia keputusan dari kohejin itu pun ternyata mendapatkan respons montan dari Gia Gia seolah-olah berkata kepada vanja bukilik bahwa dirinya menitipkan adiknya di redspark dan jangan pernah menyinggung mega bahkan Gia seolah-olah memberi kode keras bahwa ikatan bersama mega adalah ikatan yang baik ya pesan Gia pada bukilik itu diberikan secara langsung lewat akun sosial media Instagramnya tepat setelah pengumuman pemain anyar dari redspark kemudian setelah pertandingan terakhirnya di proliga Gia memberikan kode dengan memasang foto mega bersama dirinya sambil bergandengan tangan ya Gia memasang foto mega dan dirinya di awal seolah-olah memberikan kode nyata bahwa mega dan Gia memberikan ikatan yang terpisah dan setelah itu dia memasang pesan kepada vanja bukilik sebelumnya Gia memasang foto dirinya dan mega yang menjadi kode kepada vanja bahwa jagalah mega dengan sebaik-baiknya dan menitipkannya langsung terlutis beberapa kata dengan emot terharu Gia mengungkapkan bagaimana perasaannya dengan mentek langsung vanja bukilik selamat vanja bukilik mereka diberkati memiliki orang yang begitu baik jelas ini adalah ucapan perpisahan untuk redspark dan semua pesan nyata bagi vanja bukilik itu untuk menitipkan adiknya megawati gimana kini mega telah memiliki rekan yang sangat baik sekali selain Gia dan Gia mengungkapkan bahwa semua orang di redspark adalah orang yang baik serta vanja bukilik sangat beruntung sekali karena berduet dengan megawati tak hanya menitipkan pesan dan kesan saja jika kita melihat status dia yang selanjutnya Gia seolah-olah tak ingin sama sekali meninggalkan Indonesia setelah pertandingan antara Pertamina Enduro melawan Bin Gia memeluk para pemain dan itu menjadi status utama dirinya memang Gia dan Mega digabarkan sempat bertemu di bandara karena satu atau dua hal pertemuan itu tidak terjadi di Palembang akan tetapi tampaknya Gia dan Mega makin kesini makin akrab dia sebenarnya ingin sekali bermain bersama megawati namun apa adik dayanya bahwa semua itu berubah total Gia dirinya harus mengambil keputusan demi kepentingannya sendiri karena ingin bermain dengan timnas Amerika Serikat jadi dapat disimpulkan berbagai keputusan dari Gia ini adalah sebuah kode yang nyata untuk megawati dan Fanja Bukilik Gia jelasnya menitipkan Mega kepada Fanja karena dirinya sangat sayang Mega dan Gia juga sangat mencintai Mega dan kedekatannya dengan Mega diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi Fanja Bukilik di atas lapangan Fanja Bukilik di atas lapangan Fanja Bukilik di atas lapangan Fanja Bukilik di atas lapangan